Al-Fatihah 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 umum, iya jadi kaul ini umum, artinya kaul ini bisa kalam, bisa kalim, bisa kalimat wa kilmatun dan kilma, iya jadi mubtada mubtada awal, biha jarmajir muntalika yu'am, kalamun mubtadasani kod yu'am, kod namanya harpu taklil, karena masuk fi'il mudari yu'am, fi'il mudari majhul, maknanya yuksod jumlah fi'il dan naibul fa'il menjadi khobar mubtadasani, kalamun, jumlah khobar muntadasani dan jumlah khobar muntadasani, jumlah muntadasani dan khobar nya menjadi khobar muntada awal, kilmatun jadi bermula kilmah yaitu kalam kalam yang kadang dimaksudnya jadi nanti ada contohnya kita lihat disini ntar kalimat la ilaha illallah al kalamu al mustalahu alaih inda nuhati ibaratun bermula kalam jadi muntada, jadi kalau di betawi muntada itu artinya apa ditambah dengan bermula bermula kalam al mustalahu yang diistilahkan alaih atasnya kalam inda nuhati menurut ulamanahu ibaratun dia adalah ibarat satu ungkapan redaksi anillabzi daripada lafaz al-mufidi yang lafaz yang mana yang memberikan fa'edah-fa'edatan ya akan satu fa'edah ya sunu suku itu yang baik oleh diam alaih atasnya artinya lafaz itu cukup memberi paham tidak memberi kebingungan jadi yang denger langsung paham itu yang namanya kalam jadi kalau belum paham belum kalam jadi namanya kalam itu memberi paham orang denger paham maka lafaz itu adalah jinsun yasmalu kalam lafaz itu lafaz itu adalah jenis artinya isim jenis yang meliputi yang mencakup kalam yang mencakup iya isim jenis itu akan kalam wal kalimatu dan kalimat tadi kilmat itu maksudnya kalimat ya kalimat kadang kalimat itu yaitu kalam yang kadang dimaksud wal kalimatu kalimat wal kalimu dan kalim jadi kalau kalimat itu muprotnya kalau kalim jamaknya bukan begitu jensun yasmalu kalama wal kalimata wal kalima jadi jensun yasmalu kalama wal kalimata wal kalima jadi lafaz itu jenis isim jenis yang meliputi yang mencakup akan kalam dan kalimat dan kalim jadi kalau kalam jadi kalau kalam dia tadi lapas yang memberikan faedah kalau kalimat satu kalimat kalau kalim itu ada isim ada fiil ada huruf huruf wal yasmalu muhmala dan meliputi mencakup ia kita lagi ngomongin lapas nih lapas mencakup akan muhmala muhmala itu yang disiasiakan maksudnya yang tidak dipakai ka daizin seperti daizin daizin apa artinya itu gak dipakai wal mustakmala dan yang mustakmala yang dipakai mustakmala yang dipakai jadi mencakup yang tidak dipakai dan mencakup yang dipakai ka amrin seperti amrin amrin ini dipakai digunakan wa mufidun dan kalimat mufidun akhrojal muhmala dia mengeluarkan maksudnya mengecualikan lapas ya mengecualikan muhmala yang tidak dipakai jadi yang namanya kalam mufid memberikan faedah wa faidatan ya sunu sukutu alaiha kalimat faidatan ya sunu sukutu alaiha itu akhrojal kalimata mengeluarkan ya mengecualikan akan kalimat ya kalau kalimat itu kan satu doang isin doang fiil doang kalimat namanya wa ba'dal kalimi dan sebagian kalimat juga dikecualikan dengan kalimat tadi faedatan ya sunu sukutu alaiha wa huwa ma tarokkaba min salasi kalimatin faaksara walam ya sunu sukutu alaihi nahu in qawma zaidun wa wa dan ya dan dikecualikan la Tarokka Dia adalah Apa yang tersusun Daripada tiga kalimat Kalim itu Apa ya Atau ungkapan yang tersusun dari tiga kalimat Faaksaro atau lebih Kalim itu Dan tidak baik Oleh diam atasnya Tidak baik Maksudnya orang masih bisa bicara Orang masih bisa Mencari paham lagi Belum dimengerti soal ini Nah contoh Jika berdiri oleh Zaid Jika berdiri oleh Zaid Kenapa jika berdiri Ini namanya kan belum Sempurna Belum memberikan faedah Dan tidak tersusun oleh Kalim kecuali daripada dua isim Tidak tersusun oleh kalim Kecuali daripada dua isim Jadi Mesti ada tersusun dua Nah Zaidun ko imun Bermula Zaid Yaitu yang berdiri Jadi Zaidun Muptada Ko imun Khabar Gak apa-apa Kita ngerti pakai bermula Yaitu ya Karena kita lagi Ngajin aku ya Kalau di Betawi Begitu Biar kita paham Gak apa-apa ya Kita terjemah begitu Biar kita paham Bermula Bermula yaitu Akan Aumin fi'lin wasmin Atau daripada fi'il dan isim Ka koma Zaidun Seperti koma Zaidun Bisa aja ya Tersusun daripada Fi'il dan isim Seperti koma Zaidun Koma fi'il Madi Zaidun Fa'il Telah berdiri oleh Zaid Dan seperti Bukatan musonif Istakim Ini fi'il amr nih Istakim Berdirilah Fa'inna'u kalamun Murakabun Min fi'li amrin Wa fa'irin Mustathirin Fa'inna'u maka Sesungguhnya dia itu Kalimat istakim Itu kalamun Yaitu kalam Murakabun Yang tersusun Min fi'lin Dari Min fi'li amrin Dari fi'il amrin Istakim Dari istakoma Dari istakoma Ya Tersusun daripada Fi'il amr Wa fa'ilin Dan fa'il Yang mustathir Tersembunyi Istakim Fa'ilnya Tersembunyi Mustathir Ujuban Takdiru An Anta Wa takdiru Takdirnya Istakim Anta Jadi lengkapnya Begini Istakim Anta Istakim Anta Kalau di Eropa Cukup Istakim Cukup Ditambil Anta Takkit Namanya Fastakna Bilmisali An Ayyakula Fa'idatan Ya Sunu Sukutu Alehha Fastakna Maka Mus'alif Mencukupkan Dengan Misal Misal Beliau Misal Istakim Itu Dengan Misal Itu Istakim An Ayyakula Daripada Bahwa Dia Beliau Berkata Fa'idatan Ya Sunu Sukutu Alehha Cukup Itu Mengkayakan Mencukupkan Jadi Mus'alif Mencukupkan Dengan Misal Itu Daripada Beliau Mengatakan Fa'idatan Ya Sunu Sukutu Alehha Faka An Nahu Kuala Maka Seakan Akan Beliau Berkata Al Kalam Itu Bermula Kalam Yaitu Lafaz Yang Memberikan Fa'idat Dengan Satu Fa'idat Semata Fa'idat Seperti Fa'idat Istakim Bahasa Beliau Yang Singkat Ringkas Istakim Bahasanya Istakim Bahasanya Istakim Jadi Fas Tagna Bil Misali An Ayyakula Jadi Beliau Mencukupkan Itu Satu Misal Daripada Kata-kata Cukup Yang Memberikan Fa'idat Cukup Orang Enggak Usah Bertanya Lagi Diem Kan Kemarin Udah Dikatakan Bilabzin Mujazi Dengan Lafaz Yang Singkat Cukup Cukup Memberikan Paham Jadi Seakan-akan Beliau Mengatakan Al-Kalamu Walabz Mufidu Fa'idat Ka Fa'idati Istakim Ini Namanya Orang Cerdas Orang Cerdas Ini Namanya Juga Kalam Sedikit Tapi Paham Begitulah Kita Sedikit Tapi Paham Kan Ada Orang Yang Gak Paham Segini Kan Gak Sama Paham Berarti Ini Kan Ukuran Yang Cerdas Hanya Saya Berkata Musanib Kalam Kalam Labzun Mufidun Kastakim Itu Beliau Mengatakan Itu Liyuk Lama Supaya Diketahui Ana Ta'rifah Akan Bahasanya Ta'rif Definisi Itu Definisi Bagi Kalam Pada Istilah Orang Ahli Nau Dikatakan Kalam Bukan Pada Istilah Ahli Bahasa Ism kalam pada ahli lugo dan dia itu kalam pada ahli lugo, pada ahli bahasa definisinya isim bagi setiap apa yang ia bicara gak ada apa gak ada itu pokoknya isim yang dia ngomong itu isim bagi setiap apa yang ia bicara memberikan faedah keadaan kalam yang dia katakan itu ataupun tidak memberikan faedah jadi masih sifatnya umum jadi kalau kalam itu adalah lapas yang memberikan faedah isim jenis isim jenis kalimu itu isim jenis wahidhu kalimatun mubratnya kalimatun mubratnya kalimatun dan itu ada kalanya isim ada kalanya fiil ada kalanya huruf wa'imah harfun li'anna'a karena bahwasannya dia indalat kalimat kalimat jika menunjukkan si kalimat ala makna atas makna fi nafsnya pada dirinya jika menunjukkan si kalimat atas makna pada dirinya gara muqtarinatin yang tidak muqtarinatin yang tidak berserta bijamanin dengan zaman fahuwal ismu maka itu namanya isim itu namanya isim karena apa enggak ada zamannya zaidun ada zamannya enggak enggak ada umaru ada zamannya enggak ada wa'inik taronat dan jika berserta iya bisa mani dengan zaman fa'iyal fi'lu maka itu fi'il ada fi'il madi zamannya lampau fi'il mudari ada zaman hal istikbal ada fi'il amr zamannya istikbal dan jika tidak menunjukkan atas makna pada dirinya bahkan pada lainnya fa'iyal harfu maka dia namanya huruf kalim adalah sesuatu yang tersusun dari tiga kalimat atau lebih kalim jadi kalim sesuatu yang tersusun dari tiga kalimat atau lebih kalim kakaulika seperti perkataan kau in koma zaidun ini kalim in koma zaidun jika berdiri oleh zaidun belum kalam nih baru kalim kalimat-kalimat in namanya kalimat apa huruf koma fi'il zaidun wal kalimatu dan kalimatu hi'al lafzul maudu'u lima'nan mufradin kalimat itu dia adalah lafaz kalimat al-maudu'u yang diletakkan maksudnya digunakan lima'nan mufradin untuk makna yang mufrad ya fa'kauluna untuk makna yang mufrad maka perkataan kami al-maudu'u lima'nan ya yang tadi dikatakan itu ya yang diletakkan pada makna yang ya dibuat yang digunakan untuk makna akhroja itu mengeluarkan atau ya juga artinya boleh mengecualikan al-mu'mala yang mu'mala yang tidak dipakai ke daizin seperti daizin daizin itu apa artinya kan gak ada daizin gak ada artinya itu Maka sesungguhnya dia itu Diletakkan Digunakan Untuk makna yang tidak Muprod Perkataan kami Muprodun Muprodun itu mengeluarkan kalam Maka sesungguhnya dia Diletakkan untuk Makna Digunakan Muprodun itu maksudnya digunakan Muprodun Perkataan beliau Muprodun Di sini Jadi Perkataan kami Muprodun Mengeluarkan kalam Maka sesungguhnya Kata-kata Muprodun itu mengeluarkan kalam Maka sesungguhnya dia itu Diletakkan Digunakan untuk makna yang Yang tidak Muprodun Muprodun itu Muprodun itu Muprodun itu Terima kasih. Terima kasih. Yaitu al-lafaz al-mawdu'u yang diletakkan, yang digunakan li maknan mufradin. Bagi makna yang mufrad. Jadi kalimat itu adalah lafaz yang diletakkan, yang digunakan untuk makna yang mufrad. Maka perkataan kami, maka perkataan kami, maka perkataan kami, mengeluarkan akhrojal mu'mala. Tidak mengeluarkan, maksudnya mengecualikan mu'mala yang tidak dipakai. Kak daizin seperti daizin. Dan perkataan kami, mufradin. Al-lafzul maudu'u li maknan mufradin. Bagi makna yang mufrad. Akhrojal kalama. Dia mengeluarkan kalam. Kenapa emang? Fa'innahu maudu'un. Maka sesungguhnya dia itu diletakkan, digunakan li maknan. Bagi makna gohiri mufradin, yang enggak mufrad. Kalam itu enggak mufrad. Kalam itu enggak mufrad. Enggak bisa, mufrad isim doang enggak bisa. Sekalipun umpama istakim. Di dalamnya ada domir. Koma doang, di dalamnya ada domir. Suma zakar al-musanifu kemudian menyebutkan oleh musanif. Rahimahullahu ta'ala. Annal kaula ya'umul jami'ah. Bahwasannya kaul itu meratakan semua. Maksudnya apa? Dia bisa kalam, bisa kalim, bisa kalimat. Walmuradunani maksud. Annalu bahwasannya dia ya kau jatuh alal kalami atas kalam. Annalu ya'ku'u alal kalami anna'u kaulun. Yang dimaksud bahwasannya dia itu jatuh atas kalam. Bahwasannya dia itu kaul. Jadi musanif menyebutkan bahwa kaul itu umum semua. Jadi kalau lapas kaul itu yang dimaksud umum semua. Bisa kalam, bisa kalim, bisa kalimat. Walmuradu anna'u ya'ku'u alal kalami. Yang dimaksud bahwasannya dia. Kaul jatuh dia alal kalam atas kalam. Anna'u kaulun. Bahwasannya ini kaul. Kalam itu adalah kaul. Mwaya'ku'u aidan dan jatuh juga ya alal kalimi atas kalim. Jadi kaul itu kalim gitu. Wal kalimati. Jatuh juga ya atas kalimat. Anna'u kaulun. Bahwasannya dia kaul. Jadi apa? Kalam itu kaul. Kalim itu kaul. Kalimat itu juga kaul. Menurut Musa Niptu tadi. Menyebutkan begitu. Kemudian Dan menyangka oleh sebagian mereka. Ada juga pendapat lain. Annal asla istimalu fil mufradi. Bahwa asalnya itu penggunaannya. Penggunaan kaul itu pada mufraud. Bahwa asalnya itu penggunaannya. Penggunaan kaul pada yang mufraud. Jadi ada yang menyatakan bahwasannya. Kalau kaul itu sesuatu kalimat yang mufraud. Satu aja. Suma Zakarul Musa Niptu. Kemudian Musa Niptu menyebutkan. Annal kalimata. Bahwasannya kalimat. Kadang dimaksud dengan kalimat itu kalam. Itu yang tadi. Wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Dan kilma. Kilma itu maksudnya kalimat. Kalimat. Kadang dimaksud kalam. Kalimat tauhid. Padahal itu kalam. Harusnya kalam tauhid. Tapi enggak. Kita ngomongnya kalimat tauhid. Kakaulin seperti perkataan mereka. Fila ilah illallah padala ilah illallah. Kalimatul ikhlas. Itu adalah kalimat ikhlas. Dibilang kalimatul ikhlas. Padahal kalamul ikhlas. Tapi kita ngomongnya kalimatul ikhlas. Kalimat ikhlas. Kalam bukan dia. Kalam. La ilaha illallah. Udah. Apa namanya? Labzun mufidun. Lapasnya memberikan faedah. Ya. Sunu sukutu. Lebih baik diam. Ya. Alayha. Atasnya. Atas. Ya. Bicara. Jadi diam aja udah. Yang bagus. Diam. Maksudnya. Enggak membuat orang jadi bingung. Orang udah paham. La ilaha illallah. Itu namanya kalam. Tapi di kita umumnya mengatakan dia apa namanya? Kalimat. Kalimat tauhid. Padahal kalimat itu apa? Al-lafzul mautu'u lima'nan mufradin. Lapas yang digunakan untuk makna yang mufrad. Padahal begitu. Tapi umum kita enggak. Waqad yajitami'ul kalamu wal kalimu'fis sidqi. Dan kadang berkumpul oleh kalam dan kalim pada kebenaran. Maksudnya apa? Ya. Satu maknanya. Waqad yanfaridu ahaduhuma. Dan kadang menjadi satu. Salah satu di keduanya. Waqad yanfaridu ahaduhuma. Dan kadang menyendiri gitu ya. Salah satu di keduanya. Jadi satu-satu. Kalam apa, kalim apa. Kadang berkumpul. Kalam dengan kalim. Maknanya satu. Famisa'lu jitima'ihima dan maka misal berkumpul keduanya. Berkumpul nih. Kalam, kalim sama. Fis sidqi maksudnya itu berkumpul sama pengertiannya. Koma' zaidun. Fa'inahu kalamun. Maka sesungguh ini dia kalam. Sungguh benar-benar. Zaid telah berdiri. Itu kalam. Kenapa? Li'ifadati maknan yasunusukutu'aleh. Karena memberikan fa'edah akan satu makna yang bagus diam. Karena udah paham. Waqad yamun. Dan dia juga kalim. Kenapa kalim? Li'annahu murokabun min salasi kalimatin. Karena bahwasannya dia itu tersusun dari tiga kalimat. Gitu ya. Wa misalun firodil kalimit. Dan misal. Menyendiri kalim. Jadi kalim aja. Enggak kalam. In koma' zaidun. Ini namanya kalim. Bukan kalam. Belum kalam. Sekalipun tersusun. Kenapa? Tidak memberikan fa'edah. In koma' zaidun. Jika berdiri oleh zaid. Wa misalun firodil kalami. Dan misal. Tersendiri kalam. Kalam aja. Kalim tidak. Kalim tidak. Karena kalim itu tiga tadi. Kita tadi sudah disebutkan tiga. Jadi kalau kalim. Kalim tiga. Matarokabah min salasik kalimatin fa'aksarok. Apa yang tersusun ya. Dari tiga kalimat atau lebih. Huruf. 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 Isim. Isim. In koma' zaidun. Misal. Menyendiri kalam. Kalim kagak. Kalam doang. Zaidun ko'imun. Bermula zaid. Yaitu yang berdiri. Zaidun isim. Ko'imun isim. Tidak ada fi'il. Tidak ada huruf. Ini namanya apa? Kalam aja. Belum kalim. Jadi ada kalimat. Ada kalam. Ada. Ada kalam. Ada kalimat. Ada kalim. Ada kalam. Kalau kalam. Dia lapas yang memberikan fa'idah. Kalam. Ada kalim. Kalau kalim. Kesimpulannya ya. Kalau kalim. Dia. Kalau kalim. Dia itu. Kalimat yang tersusun. Tiga kalimat yang tersusun. Tapi tidak memberikan fa'idah. Tiga kalimat yang tersusun. Baik memberikan fa'idah maupun tidak. Maksudnya begitu. Baik memberikan kalimat. Baik kalimat itu memberikan fa'idah ataupun tidak. Namanya kalim. Tapi dia syaratnya tiga. Kemudian. Kalim. Kalam. Kalim. Kalimat. Kalimat satu. Lapas yang diletakkan untuk satu makna. Ada ka'ul. Ka'ul itu semua. Masuk semua ka'ul. Ka'ul bisa kalam. Ka'ul juga bisa kalim. Ka'ul juga bisa kalimat. Tapi ada yang menyatakan za'ama. Berarti kurang kuat. Karena Lapasnya mengatakan za'ama. Bahwa asalnya itu penggunaan ka'ul. Itu pada yang mufrut. Pada yang mufrut. Yang mufrut saja. Satu. Itu tentang kalam. Besok insyaallah. Wallahu'alam insyaAllah. Biljari wa tanwini wa nida wa al. Sekarang. Terima kasih. Terima kasih.